Wakil Wali Kota Palangkaraya Hajiah Umi Mastika menghadiri dan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi peraturan lembaga atau PERLEM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang pedoman swaklola yang diadakan oleh Dinas PUPR Kota Palangkaraya pada hari Rabu pagi. Kegiatan yang diadakan di salah satu ruang pertemuan hotel ini diikuti sekitar 100 orang peserta yang berasal dari seluruh perwakilan OPD lingkup pemerintah Kota Palangkaraya, Inspektorat Kota, serta seluruh perwakilan dari masing-masing kecamatan dan kelurahan yang ada. Dalam laporannya Kepala Dinas PUPR Kota Palangkaraya Albet Tombak menyampaikan jika kegiatan ini bertujuan agar setiap pelaku pengadaan dan penyelenggara swaklola, khususnya pengadaan barang dan jasa konstruksi, untuk mengetahui dan memahami standar serta pedoman pengadaan melalui swaklola. Dengan demikian diharapkan setiap pelaku pengadaan di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya dapat mengimplementasikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tujuan tata kelola dapat tercapai dan terwujud dengan baik. Hal senada juga disampaikan oleh wakil wali kota saat memberikan keterangan ke sejumlah wartawan di lokasi kegiatan. Semua komponen diharapkan bisa bersinergi dan melakukan pekerjaan secara profesional sehingga tidak ditemukan lagi adanya kesalahan dan masalah di kemudian hari. Dengan kegiatan tentang tata cara swaklola ini, tentu saja kita berharap semua komponen bisa bersinergi, bisa melakukan pekerjaannya secara profesional, maka dinas PUPR selaku kepanjangan tangan dari pemerintah mengadakan sosialisasi ini agar pekerjaan-pekerjaan dengan yang bersangkutan terkait dengan swaklola tidak ada salah dan masalah di kemudian hari. Kegiatan yang rencananya dilaksanakan hanya sehari tersebut juga mendatangkan seorang narasumber dari Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Pusat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kemeliputan Permata TV mengabarkan. RKPP No. 8 Tahun 2019